Dan sebelah kiri juga ada setting motor, setting motornya juga ya, terus ada filter Udah subscribe belum? Yang belum subscribe langsung segera di subscribe Tak doain, mudah-mudahan dapat jg kayak orang-orang ditambang, amin Dan subscribe itu gratis, langsung di subscribe, selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di channel Jasa Pasar Tambang ya Jadi di video kali ini, ada yang menarik ini, ini punya produk VAU ya Jadi truk VAU, jadi ada satu kali engine, dimana dia menampilkan produk engine nya ya Yaitu produk dari VAU sendiri ya Jadi ini produknya yang pertama, dia punya 6 kali silinder 6 silinder, nah kalau bagian dari sebelah kiri engine disini ada kelihatannya Pertama dari fuel pump, nah ini fuel pump nya dia menggunakan dari BOS ya Fuel pump BOS, dia menggunakan DPE, PSE, PES6P6DM Untuk, apa namanya, untuk pompa fuel nya ya Produknya, nah ini ada selenoid, selenoid nya juga, jadi dia, nah ini disayangin ya, kenapa ini posisi konektor nya Posisi nya kegantung ya, kenapa tidak di clamp posisi nya ya, menyebabkan getar Terus dari fuel pump dia ada piping-piping ya Jadi piping-piping nya disini ada rubber clamp nya juga, untuk ke tiap kali silinder 2, 3, 4, 5, 6, 6 kali silinder nya Terus dari sebelah kiri juga ada starting motor, starting motor nya juga ya Terus ada filter dari produknya VAU langsung ini ya Jadi, dari produknya VAU, VAU D malah ya, fuel filter dari sebelah kiri engine Terus, kalau kita melihat posisi kera ke depan, disini ada alternator ya Alternator, terus kompresor AC, disini, nah dia ada dari produknya VAU juga Kalau untuk alternator nya, terus ini, sorry, penuh, penuh, penuh ya Nah ini ya, spesifikasi daripada, untuk ini ya, 24V 3600W Ini ya dari depan, jadi tampilan daripada engine nya ini, ya nggak pakai timing ya Tapi dia pakai timing belt ya, bukan timing gear, tapi dia timing belt Jadi, antara alternator, crank shaft, terus water pump, nah dia berupa timing belt di arah depan, ini di bagian depan Terus, dari sebelah kanan, dia punya satu kali turbo ya, jadi dari merek HALSET, produknya HALSET ya, sorry Masih ingat dulu, nah ini ya, HALSET, turbo dia, ini spesifikasi turbo nya, tuh, ya turbo charge nya, satu kali turbo charge Bro, disini ada juga filter ya, kalau misalkan ini kelihatan nya, oil filter deh, oil filter disini, terus ada satu kali Ini kelihatan nya, kompresor Sorry, gloat, nah ini ya, aduh, kita duduk tuh, bro Nah disini ya, jadi ada filter nya disini, terus kalau untuk spesifikasi engine nya ini ya, nih Ini, tuh engine nya, jadi dia menggunakan model CA-6 DM2, strip fast fire ya Jadi, power nya 309, dan trailer nya di 1900 RPM, untuk berat nya itu ya, itu 1,05 ton, itu berat daripada si engine ini sendiri ya Terus, dia juga udah dipasang cover juga ya, jadi untuk center manifold sebelah kanan, dia udah dipasang cover Jadi, dipasang power kayak gini, tapi agak riskan ya teman-teman ya, maksudnya, ya mungkin udah didesain oleh engineering nya power, maksudnya Ini kan panas, takutnya ini malah sering patah ya, argon-benar materialnya sih Nah, terus untuk cover, dia ada spring ya, nggak tau ini cover nya, dia ada spring Jadi, jadi dia untuk, baut nya kayak dudukan, ya clap di kampas covering sih Terus, untuk flywheel di bagian belakang ya, udah gede, baut nya, banyak baut gitu Kalau untuk tampilan atas nya, ini kalau bentuk 6 silinder ya Nah, ya itulah tampilannya ya, kalau untuk engine nya VAU ini, 6 silinder, jadi, kalau buat teman-teman, ntar, kalau untuk produk yang ntar saya review di beda video ya, ini untuk engine nya VAU 6 silinder, ntar kita lihat untuk unit nya Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum Wr Wb